Halo kawan-kawan nah di tutorial kali ini saya akan berbagi sebuah tips bagaimana cara mengatur ukuran kertas di Google Docs Oke silahkan kawan-kawan buka browser kemudian kita masuk ke Google Docs dengan cara mengetikan docs.google.com Google Docs itu adalah pengganti Microsoft Word yang sama saja seperti Microsoft Word tapi ini miliknya Google dan bisa digunakan secara online jadi kalau kawan-kawan tidak sempat menginstall Word di komputer bisa menggunakan Google Docs kita pilih dokumen kemudian pilih dokumen baru atau kosong nah seperti inilah tampilannya kemudian untuk mengatur ukuran kertas nah langsung terdipoint saja ya karena kawan-kawan butuhnya untuk mengatur ukuran kertas nanti silakan yang lain-lainnya dipelajari sendiri atau akan saya jelaskan pada tutorial Google Docs di video-video mendatang untuk mengatur ukuran kertas silakan kawan-kawan masuk ke menu file kemudian di sini ada penataan halaman sorry penataan halaman nah disini ada ada dua macam ada halaman dan tanpa nomor halaman kalau tanpa nomor halaman nanti ketika mengetik itu akan seperti ini tidak ada tampilan dari batas-batas kertasnya nah buat user Microsoft Word justru batas seperti ini agak tidak enak dilihat nah jadi kita pilih yang halaman saja kemudian ini diterapkan ke seluruh dokumen atau konten yang dipilih nah jadi ukuran kertasnya nanti ini seluruh dokumen atau konten yang dipilih kita pilih seluruh dokumen di sini ada cara mengatur orientasi portrait dan juga landscape kemudian ukuran kertasnya di sini ada empat ada folio nah folio itu sama dengan E4 ada legal letter nah biasanya yang sering digunakan adalah A4 folio ada juga A3 A5 B4 B5 eksekutif statement dan lain-lain nah misal kita pilih folio kemudian di sini ada warna halaman warna halaman putih saja nah tapi ketika dicetak ini tidak akan berpengaruh ya misal kita di sini pilih warna biru maka ketika dicetak kertasnya akan tetap putih jadi ini adalah hanya untuk pandangan ketika kertasnya warna biru kita pilih warna biru kemudian ada margin dalam cm nah disini kita bisa mengatur marginnya misalkan margin atas 3 bawah 3 nah kiri biasanya 4 kalau untuk membuat skripsi makalah atau karya ilmiah kanan tiga kemudian ada pilihan tetapkan sebagai default nah jadi ini akan menjadi pengaturan default di Google Docs kita nantinya ketika membuka dokumen-dokumen baru maka akan menggunakan pengaturan seperti ini nah jika tidak langsung saja klik OK nah maka ukuran kertasnya sudah tersetting nah untuk Zoom sama seperti Microsoft Word Zoom in dan Zoom out itu dengan cara menekan tombol control sekaligus menggulir mouse nah itulah video ini semoga bermanfaat jangan lupa share dan like jangan lupa comment di bawah jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe jangan lupa juga tonton video setelah layar akhir berikut ini demikian dari saya terima kasih selamat menikmati